Pemirsa antrean kendaraan masih terjadi di Pelabuhan Bakau Hedil Lampung. Iya, kendaraan didominasi oleh roda 4. Kondisi Pelabuhan Bakau Hedil Lampung terlihat padat antrean pada malam hari, Pemirsa. Kepadatan terjadi di dermaga eksekutif maupun dermaga reguler. Untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan, PT ASDP menjadikan kantong parkir di sepanjang area Pelabuhan serta memperlakukan sistem penundaan perjalanan di jalur arteri hingga masuk ke Pelabuhan. Sementara itu, Pemirsa terdapat 1.150 pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta yang membawa lebih dari 186.000 penumpang. 106.000 penumpang diantaranya adalah penumpang yang turun di Bandara Soekarno-Hatta. Selama periode arus balik hingga 18 April mendatang, Bandara Soekarno-Hatta diprediksi akan melayani lebih dari 2 juta penumpang. Pemirsa, situasi arus balik pada H5 lebaran atau 5 hari usai lebaran di kawasan Limbangan Garut Jawa Barat ramai lancar. Volume kendaraan yang melintas sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kemarin. Pemirsa puncak arus balik lebaran di jalur selatan Jawa Barat sudah terjadi pada hari Minggu, 14 April kemarin. Khususnya di kawasan Limbangan Garut Jawa Barat sudah mengalami penurunan volume kendaraan di dua arah ruas jalan. Baik dari arah Tasikmalaya menuju Bandung dan juga sebaliknya. Pemirsa sementara itu, kepadatan ribuan pembudik sepeda motor dan mobil pribadi terjadi di simpang empat lampu berah jalur arteri Pantura, Palibadan, Cirebon, Senin malam. Kendaraan yang didominasi sepeda motor mengular sejauh 10 km hingga Pantura, Palibadan. Kendaraan pembudik yang bergerak dari arah Jawa Tegak menuju Jakarta dan Bandung ini hanya dapat melaju dengan kecepatan rendah di sepanjang jalur Pantura, Cirebon. Untuk pengurang kepadatan, petugas memperlakukan buka-tutup secara manual di lampu merah. Pemirsa puncak arus pudik 2024 terjadi pada malam hari tadi. Lebih dari 180 ribu kendaraan tercatat akan melintas keluar dari gerbang tol Cikampek dari Jawa Barat. Pemirsa Kepadatan kendaraan mencapai 23 km dari km 70 hingga km 47. Polisi memperlakukan sistem satu arah dari km 442 Rwastol, Semarang, Solo sampai gerbang tol Cikampek utama km 70. Dilanjutan rekayasa kontraflow 3 lajur dari gerbang tol Cikataba sampai km 47 yang berlaku sampai tanggal 16 April pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, sementara kita beralih ke stasiun Pasar Senen Pemirsa yang mana masih ramai pembudik yang baru kembali dari Kampung Halamanja. Perhari ini ada lebih dari 47 ribu penumpang yang tiba di sejumlah stasiun di Jakarta. Kedatangan pembudik didobidasi dari wilayah Yogyakarta, Solo, serta Bandung. Antisipasi peningkatan kedatangan para pembudik pihak KAI dan OPS 1 mempersiapkan prasarana seperti kursi tunggu untuk para pembudik. Selain itu, sejumlah posko kesehatan juga masih disediakan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!